Intro Bismillahirrohmanirrohim Pergi ke sungai memancing ikan Ikan kecil, ikan arowana Salam sapa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika masih ada yang belum menjawab Maka saya ulangi lagi salam saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menyukai angka yang ganjil Maka saya ulangi lagi salam saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil alamin Wabihi nasta'in Ala murid dunya wa din Wassalatu wassalamu ala asrofil Ambiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du'ina wa maulana muhammadin Yang pertama-tama yang paling diutamakan seluruh alim ulama Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberi kita Nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat Sehingga dengan begitu kita dapat menghadiri acara kali ini Dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah Coba bayangkan teman-temanku sekalian Betapa banyak teman kita Beribu-ribu hingga berjuta-juta Terbaring di rumah sakit Hanya untuk mengeluarkan segumpal entut Maka daripada itu Besarnya nikmat Allah Sedangnya nikmat Allah Hingga kecil pun nikmat Allah Kita harus mensyukurinya Alhamdulillah Dengan cara menaati seluruh perintahnya Dan menjauhi segala larangannya Yang kedua Marilah kita kirimkan Salawat serta salam Yang bertangkaikan cinta Yang berdaungkan rindu Yang beragarkan kasih sayang Kepada baginda nabi kita Yang telah membawa kita Dari zamannya jahiliah Hingga zamannya ilmiah Dari zamannya kegelapan Hingga zamannya terang-menerang Dari zamannya Honda Sampai zamannya Toyota dan Honda Beliaulah yang mendobrakkan kegelapan Beliaulah yang menghancurkan kegabiran Beliaulah yang berani mengangkat perangnya Hingga menetekkan darah Demi mengucapkan kalimat taufi Beliaulah adalah nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang saya hormati Kepada seluruh dewan juri Yang saya tidak bisa Persebutkan namanya Satu persatu Tetapi tidak mengurangi Rasa hormat saya terhadap beliau Dan saya sayangi Dan saya cintai Temanku seperjuangan Berdirinya saya disini Untuk Bukan untuk memamerkan Kecantikan saya Bukan untuk memamerkan Kemungilan saya Bukan untuk memamerkan Kecerewetan saya Tetapi Berdirinya saya disini Untuk mengucapkan Satu dua kata Yang insyaallah Insyaallah akan di blender Menjadi beribu-ribu kata Yang dapat kita terima Insyaallah Pergensi pendidikan agama islam Dalam pembentukan ahlak Generasi milenia Sangat dibutuhkan Karena pendidikan agama islam Dan merupakan dasar Bagi seorang Melakukan kebajikan Serta menjadi penopang Baik dalam kehidupan dunia Dan akhirat Oleh karena itu Generasi milenial ini Harus terus kita bekali Dengan pendidikan agama Untuk menjadi landasan hidup yang baik Dan untuk masa depannya Agar tidak tergerut Oleh arus modern Yaitu zaman sekarang Yang cenderung Banyak hal-hal negatifnya Daripada hal positifnya Betul apa betul Wahai teman-temanku sekalian Marilah kita isi diri kita Dengan hal-hal yang positif Kalau di zaman sekarang Banyak di konten-konten Di youtube-youtube Di tiktok-tiktok Konten tentang berbagi sedekah Marilah kita ikuti itu Dengan berbagi Sesama yang ada di bawah kita Karena perbuatan itu yang kita lakukan Tanpa rasa pamri Termasuk ahlakul karimah Yang kedua Hormat kita kepada orang tua kita Tetapi Di era globalisasi seperti ini Makin banyak anak yang berani Kepada kedua orang tua mereka Ya lupa Padahal kunci utama yang harus diterapkan Sampai zaman sekarang ini Adalah hormat kita Kepada kedua orang tua kita Wahai teman-temanku sekalian Pendidikan agama Islam Merupakan poin yang paling penting Dalam generasi milenial ini Karena Islam lah Al-Quran lah Petau bepedoman Petunjuk Bagi umat manusia Agar tidak tersesat Di jalan yang sesat Yaitu jalan yang syaitan Nahudzubillahimin Zali Karena di setiap langkah kita Perjalanan kita Pendidikan agama Islam lah Yang baik pada penerapan Ahlak generasi milenial ini Untuk membangun generasi Indonesia Yang maju Yang baik Bertakwa Dan ahlakul karima Marilah kita tunjukkan kepada teman-teman kita Kita rangkul teman-teman kita Karena kita ketika kita Menunjukkan kebaikan kepada teman kita Seperti hadis Nabi Muhammad S.A.W Yang bersabda Yang artinya Yang barang siapa menunjukkan kebenaran Maka ia akan mendapatkan pahala Seperti orang yang melakukan kebajikan itu Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan Apabila ada banyak kekurangan kata Ini murni kesalahan saya perbadi Dan apabila banyak kelebihan kata Datangnya dari Allah S.W Wabla topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton